Bertahun-tahun tertimbun di dalam tanah, umbi ini menjadi makanan yang sangat lejat dan nikmat. Udah ambil ya, mau ga dan? Oh ada dua men ya. Yemuk bang dan? Saya tahu kamu jadi speeder men dan? Maunya sih, biar kita terbang ya men. Assalamualaikum guys, aku lagi ada di bawah kohon manggu ini ya men. Tapi sekarang lagi nggak mesti manggu, jadi aku rencananya mau cari bahan masakan. Ya tidak apa ya men, aja di kebun gini. Ya nggak tahu dan, sedapetnya aja, kita kan random dan. Ngomong-ngomong ini banyak nyamuk, nyamuk itu nggak bisa digoreng men. Mau, mau dan, bikin gorengan aja yuk, gorengan nyamuk yuk. Gorengan nyamuk? Iya. Mau sih, belum pernah nyobain. Gimana rasanya ya men? Nggak tahu dan. Udah guys lah, lanjut baik cari bahan masakan guys. Gimana dan? Di sana? Ini men. Cari yang bisa dimakan, terus bisa buat contoh ya men? Iya, jadi hari ini kita diajak Adani buat cari bahan masakan lagi. Pokoknya apapun yang akan kita dapat, hari ini bakalan kita masak ya men. Ikut aku mencari bahan makanan lagi di alam yuk guys. Perjalananku kali ini nggak jauh-jauh ya, aku mau menyusuri lereng kebun ke depan sana. Ya, mudah-mudahan aja, aku bisa menemukan bahan untuk dijadikan makanan nantinya. Jamur men? Jamur men? Ini hasil jamur guys. Ewa bagus bentuknya men? Jamur apa itu dan itu enak- гол kan? Enggak, enak man gel. Emang ciri-ciri jamur yang nggak enak Kak gimana dan? kalau ciri-ciri jamur gak enak itu dari bau dari bentuk dari warna juga bisa kita lihat oh baunya bau sangit dari bau kita adanya bisa bedain sayangnya ini emang beracun kalau aku makan jamur ini pasti auto pindah alam yaudah ini kita cari yang lain aja coba kalau misi manggung seger banget nah ini kan apa men apa kunir kunir bukan sih kuning bukan kayaknya dan mau dilihat bawahnya men mau coba yuk cabut dan kayak apa ini bawahnya kalau kunirnya jangan diambil lempoyang bukannya tapi kayak mirip-mirip gak ada bijinya men oh itu dan itu itu apa itu oh iya men sagu bukan kayak sagu men oh guys oh guntung men oh ini nih ada bijinya men ada bijinya apa kita men oh apa kita mau cari ini aja dan oh iya mencari ini aja men tuh gede-gede men ini yang punya siapa kira-kira dan biasanya kalau yang kayak gini men ada yang punya tapi maksudnya punya tanahnya tapi jadi sendiri biasanya men kata dani kalau pohon sagu itu jadi sendiri jadi jadi oh gede men ke bawahnya tuh mending daripada kita motor-motor mending ambil ini aja dan ya iya ambil ini aja lah tuh 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 lumayan ini enak men batangnya iya mencari ini aja dan tuh guys lagi jalan-jalan akhirnya setelah mencari-cari aku menemukan pohon yang bisa diolah guys nah ini kalau di daerahku namanya pohon terigu pohon terigu atau yang biasa kita kenal dengan umbi garut pasti sebagian ada yang belum tahu kan dengan pohon ini karena tanaman ini kurang populer di Indonesia tuh banyak dan banyak sana-sana men oh banyak ternyata guys ah sabutin aja dan biasanya kalau apa sih itu namanya beti apa-apa sih dan ke Indonesia beti dan ubi ubi biasanya ubi yang gede itu ciri-cirinya gimana sih dan ya biasanya yang pohon agak gede men itu kecil berarti kecil tapi agak gede ini tunggulnya tuh oh ada men ada tuh lumayan lah ambil aja dan kalau ada men ada tuh patah oh ini kecil kayaknya men ah gak ada men ini mah akar gak ada guys jong ini nih dan kayaknya ini gede dan nih wah banyak banget berserah kan guys tuh tuh daripada kita kita gak ambil nanti terus ubinya busuk mending kita manfaatin ya ini tumbuh liar ya mainin misalnya soalnya kalau ini ditanam tapi tempatnya bersih iya tumbuh liar meskipun termasuk dalam jenis umbi-umbian tetapi keberadaan umbi ini tidak begitu dikenal seperti umbi kayu umbi jalar talas dan lainnya oh ini men guys ukurannya gak terlalu gede ya men iya ini gini aja oke main lah kalau dikumpulin ya lebih banyak kan dan coba dan liatin daunya dan ciri-ciri pohon saku dan siapa tuh ada yang belum tahu nah guys ciri-cirinya gini guys nah ini nih nah ini ya men kalau emang kalau yang gak tahu sekilas hampir mirip kayak pohon lampuyang guys untuk daunya tuh kayak pohon apa sih kunyit apa apa sih dan kunyit kayak kunyit men kayak pohon kunyit cuman mirip lah cuman gimana bedanya cuman bedanya ya bijinya men jadi dari batangnya juga agak beda sih guys tuh dari batangnya bisa kita lihat ini lebih tinggi-tinggi kalau pohon kunyit kan relatif lebih pendek-pendek dari ini guys ambil terus dan ini kita baru satu lokasi dan belum kesana-sana tuh belum ke atas-atas ya nanti ke atas-atas dapat lah kita 50 ton 50 ton jual banyak men jual lah kalau laku mah dan buat apa sih dan satu guadani lagi gali-gali lagi gali-gali lagi gali-gali apa men ada ada untuk buahnya sendiri gak jauh ya dan kekuburnya gak terlalu dalam ya tapi walaupun gak terlalu dalam kalau kita betot kalau kita ambil tetap putus ini rapuh banget ini rapuh banget enak itu juga gak bawa wadah dia men gak bawa wadah dan udah biasa kamu mah dan biasa dari satu pohon rata-rata ada dua biji ada dua tiga ini kayak apa ya men kayak apa ya kayak anumu anumu gak dan anumu itu yang film film kartun itu anumu putih bagus ini berarti bule tuh man kalau nanti pada darah runtuh ini ada manfaat kalau ditarik patah jeprut jeprut akarnya gak terlalu kuat buat nahan si ubinya itu tetap harus digali soalnya kalau ubinya itu gimana tempatnya kalau tanahnya yang keras ini termasuk tanah keras gak dan ini tanahnya sedikit keras cuman kebetulan juga semalam hujan jadi gak terlalu keras keberadaan pohon terigu sendiri di daerahku lumayan jarang dan sulit ditemukan kali ini aku beruntung nih bisa menemukannya tidak terlalu pohon terigu pohon terigu adalah spesies tanaman pereduk yang menghasilkan umbi yang dapat dimakan umbi dari pohon ini tidak pernah menjadi sumber makanan pokok tetapi sering ditanam di pekarangan pedesaan untuk simpanan makanan atau bulan dan hapit dan nanti itu habis dicabut dimasukin lagi gak dikubur lagi gak dikubur lagi men biar tumbuh lagi emang bisa tumbuh bisa jadi kata Adani guys itu yang habis dirabutin nanti bakal dimasukin lagi ke tanah kan masih ada akarnya men supaya tumbuh lagi adanya untuk memanennya gak sulit kok tapi gak mudah juga soalnya kalau kita tarik umbinya bakalan putus di dalam guys nah jadi cara satu-satunya kita harus gali bagian tanahnya terlebih dahulu sampai umbinya benar-benar terlihat lumayan ya kita cari dikit lagi dan ya yang penting ada buat dimakannya men bagus dan itu kalau bisa kayak gitu terus dan bisa men soalnya kanannya agak keras men mau nyobain yang mantap men emang enak enak dan ini enak aku pernah dulu ini guys putih banget bersih kayak apa ya men kayak apa dan bersih banget kayak gitu nah guys sambil istirahat ngambil ubinya guys aku makan yang sebentar dulu guys terus bersih men kalau gak bersih kenapa dan ya kotor men kayak ganyong men kayak ganyong ya mirip ya kan orang utanda men gimana rasanya manis gak manis banget kayak bangkuang men kayak bangkuang ada kulitnya kayak bangkuang banget men lumayan buat isi energi buat isi energi ada sari airnya juga men ya kayaknya satu lagi ini cuplah udah banyak ya ini sudah lumayan dapet banyak juga kalau kita niat mengambil semua banyak banget kesana-sana banyak kadang-kadang semua dapat kelihatan kalau patah ada ininya kalau yang udah ada umbinya ada ininya guys kanak putih-putihnya oke guys jadi kita udahan itu kubur lagi ya bakalan tumbuh lagi guys soalnya ini kebilang kayak rumput liar cuman ini ada umbinya dan bisa kita manfaatkan ini kita nyarinya bukan di tengah hutan apa di mana-mana ya guys ini kita ada di area perkebunan selanjut masak men aku menemukan bahan masakan hari ini men kita mau cari tempat buat mengolah nya semua umbin terigunya mau aku cuci bersih terlebih dahulu guys karena aku lagi pengen yang segar-segar jadi aku mau buat sambal peti saja ya guys oke guys rujak terigunya udah siap aku makan lagi diulak-ulak dulu sama ini dicampurin sambalnya ya men iya udah udah ngarai banget ya men terus ini guys tempat iya lagi iya anak hai 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 oke siapa yang mau guys ini rujak apa men umbi terigu umbi terigu ini bisa buat obat ngantuk kalau dibikin rujak ini ya men biasanya kan betul dan biasanya kan kita tahu kalau terigu itu tepungnya dan ya nah ini kita langsung ambil dari bahannya langsung guys berarti tepung bisa dirujak dan sudah beda kayak kayaknya rasinya dunia Hai pedas enggak hai 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 agar seuntung ini ada air-airnya kayak bengkuang guys jadi jadi enggak seret hai 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 sebenarnya olahan dari umbi terigu sangat banyak loh bisa dikukus bisa ditumis bisa digoreng dan masih banyak lagi pokoknya sesuai selera aja deh banget menangkes karena aku kepedesan guys mungkin cukup sekian guys petualangan aku hari ini sampai bertemu di video selanjutnya sedang men hai 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 hai